Tambah satu nama, tiga back kanan timnas Indonesia bisa full pemain abroan Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, mendapatkan kabar baik terutama terkait stok melimpah dan berkualitas di posisi back kanan Pasalnya, satu pemain yakni Wilber Jardim siap membela timnas senior Saat ini Wilber akan berjuang bersama skuad Garuda Asia di ajang Piala Dunia U17 Kualitas pemain asal klub Sao Paulo U17 ini awalnya tercium oleh Bima Sakti Bima bahkan tidak butuh waktu lama untuk memasukkan Wilber ke daftar pemain timnas U17 Indonesia Hal tersebut bukan tanpa alasan Dia bahkan mendapatkan undangan untuk masuk ke Sao Paulo karena ada tim rekrutmen yang melihat permainannya Berkarir di luar negeri, Wilber siap dipromosikan ke timnas senior Terkait pemilihan pemain, Shin Taeyong akan mengambil alih penuh Wilber berharap dia bisa jadi salah satu nama yang masuk dalam radar timnas Indonesia Terkait pemain muda, Shin Taeyong memang memiliki pengamatan yang jitu Dia bahkan berani memasang pemain potensial ke skuad Garuda Contoh paling awal adalah Marcelino Ferdinand Marcelino yang bermain cukup memukau Langsung diandalkan oleh timnas Indonesia pada semua kelompok umur Hal yang sama terjadi pada Ivar Jenner dan Rafael Struic Ivar dan Struic awalnya diproyeksikan untuk membela timnas U20 Indonesia Yang batal tampil di piala dunia U20 Dipromosikan ke timnas senior, dua nama tersebut sukses mencuri perhatian Dan terus mengumpulkan cap senior Hadirnya, Wilber juga semakin membuat kedalaman skuad timnas Indonesia makin apik Bertugas di posisi back kanan, dia akan menjadi kandidat pemain abroad selanjutnya Yang bermain untuk skuad Garuda Sebelumnya ada Asnawi Mangkualam dan Sandi Wals Tambahan pemain muda di posisi ini membuat proses regenerasi berjalan baik Namun bisa saja Shin Taeyong akan menggunakan piala dunia U17 Untuk memantau Wilber sebelum dicoba ke FIFA Matchday terdekat Asisten Shin Taeyong benarkan timnas Indonesia direncanakan uji coba lawan Iran Asisten pelatih timnas Indonesia sekaligus tangan kanan Shin Taeyong Nova Arianto Membeberkan bahwa skuad Garuda memang direncanakan bakal menjalani uji coba melawan Iran Seperti diketahui belakangan ini timnas Indonesia memang dirumorkan bakal menjalani laga uji coba sebelum menghadapi piala Asia 2023 di Qatar Januari mendatang Terkait rumor ini pertama kali mencuat melalui media Sarpoos yang mengatakan Iran bakal menjalani uji coba dengan timnas Indonesia Hal ini karena kedua tim sama-sama memiliki kepentingan untuk menghadapi piala Asia Disebutkan dalam artikel bahwa Iran menjalani pertandingan persahabatan untuk bisa tampil maksimal Iran memang perlu menjalani uji coba juga karena mereka bergabung dalam grup C bersama Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Palestina Sementara untuk timnas Indonesia juga yang menjadi salah satu perserta piala Asia bergabung dalam grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak Terkait isu timnas Indonesia uji coba lawan Iran memang telah ramai jadi perbincangan Akhirnya asisten Shin Taeyong pun membeberkan bahwa tim merah putih ada rencana uji coba Nova menjelaskan bahwa skuad Garuda berencana menjalani uji coba sebagai persiapan menghadapi ajang tersebut Nova Arianto menekankan bahwa Iran memang direncanakan menjadi salah satu lawan skuad Garuda Namun Nova mengatakan belum bisa memastikan apakah ini bakal digulirkan atau tidak Menurutnya terlaksana atau tidaknya rencana uji coba melawan Iran ini masih menunggu komunikasi PSSI Mantan pemain Persib Bandung ini mengatakan bahwa terkait uji coba ini nanti pastinya akan diumumkan PSSI Timnas Indonesia memang akhir tahun hingga awal tahun bakal menjalani jadwal yang padat Sebab sebelum menjalani piala Asia nanti, timnas Indonesia saat ini juga tengah fokus ke agenda lainnya Tim Asuhan Sintayong dijadwalkan bakal menjalani agenda putaran kedua kualifikasi piala dunia zona Asia Tim Merah Putih akan memulai perjuangan menghadapi Irak dan Filipina pada November mendatang Akan menjalani pertandingan pertama melawan Irak pada 16 November Kemudian menghadapi Filipina melalui laga tandang pada 21 November Pada dua laga kualifikasi piala dunia, timnas Indonesia memang akan menjalani dua laga tandang beruntun Sebab PSSI memohon perubahan venue karena Indonesia pada November masih fokus menjalani ajang internasional piala dunia U17 Untuk itu saat ini Sintayong dan tim pelatih masih fokus mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi agenda November mendatang Sumarji bocorkan persiapan timnas Indonesia jelang jumpa Irak tanpa TC dalam negeri dan siapkan siasat hadapi badai cedera Ketua Badan Tim Nasional Sumarji angkat bicara soal persiapan timnas Indonesia menjelang kualifikasi piala dunia zona Asia Seperti yang diketahui pada bulan November timnas Indonesia bakal melakoni dua pertandingan perdana putaran kedua kualifikasi piala dunia zona Asia Skuad Garuda bakal bertandang ke markas Irak terlebih dahulu Irak memilih Basra International Stadium sebagai venue saat menjadi tuan rumah Laga tersebut bakal digelar pada 16 November mendatang Pada pertandingan kedua timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Filipina Duel tersebut bakal dihelat pada 21 November Persiapan timnas Indonesia sendiri untuk dua laga tersebut terhitung sangat sedikit Jika berkaca dari jadwal Liga 1 Indonesia musim ini Pertandingan terakhir sebelum laga perdana melawan Irak Jarak yang hanya terpaut 4 hari dengan pertandingan menghadapi Irak membuat Sumarji langsung putar otak Sumarji mengaku bahwa timnas Indonesia tidak akan melakoni pemusatan latihan di dalam negeri Seluruh pemain timnas Indonesia langsung berkumpul di Irak Timnas Indonesia bakal bertolak ke Irak pada 13 November Satu masalah lagi yang membuat publik was-was adalah cederanya sejumlah pemain kunci timnas Indonesia Berdasarkan data saat ini ada lima pemain timnas Indonesia yang mengalami cederah Lima nama tersebut adalah Egy Maulana Fikri, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot Empat nama terakhir bermain di luar negeri Sumarji mengaku sudah memiliki opsi pengganti jika lima pemain tersebut belum sembuh tepat pada waktunya